...semuanya, turun turun, 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 masuk, 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 kalau ada mau ketemu, masuk aja, bukan, takut sama abad, takut, 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 takut. Karena memang kami yakin, dia tidak akan mampu mengambil kebijakan. Jadi pada intinya, bapak-bapak dan ibu-ibu, selaku orang tua murid, berserta dengan tokoh masyarakat, siswa dan siswi, Karena ini sudah PTN, maka tetap turun, di jalan MD Ripadin, di kampus A, Samarinda Seberang. Besok tetap turun di sana. Ini sudah tanggung jawab pemerintah, biarkan saja dia berpikir, kami adalah rakyat Samarinda Seberang. Kami adalah rakyat Kalimantan Timur, yang perlu dipikirkan, kami sebenarnya tidak perlu melakukan hal ini. Tapi kami minta, sebenarnya kepada kepala pemerintah, untuk betul-betul memperhatikan kami. Yang jelasnya, kita jangan menggeser selangkapung, dari jalan MD Ripadin, kita tetap ada di sana. Saya hanya bisa berkata bahwa, ini jangan patah semangat. Besok, ada petun. Orang tua murid, mari kita kawal, secara bersama-sama. Anak-anak, silakan turun sekolah. Hanya beberapa yang bisa mewakili. Yang jelasnya, tetap sampai ada di sana. Kami selaku orang tua, pasti memikirkan kalian, apa bedanya dengan bapak ini, saya juga punya anak sekolah di situ. Pasti saya memikirkan ke depan. Yang jelasnya, ini yang kita lakukan, salah satu tujuannya adalah, kita tidak mempindah, kita tolak pemindahan. Kita tolak pemindahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita ini memang ceklah sejadar. Tapi, tidak usah, khawatir. Nasib seseorang itu tidak ada yang bisa menentukan selain daripada Allah SWT. Saya juga lahir dari warga miskin. Saya juga lahir dari orang nelayan. Tapi, saya masih bisa menjunjung tinggi, perguruan tinggi. Saya hidup hanya sebab pas-pasan. Tapi, secara mental itu luas, saya bisa berdebat dengan siapapun. Yang jelasnya, anak-anak, kami bisa seperti mereka. Saya inginkan kalian itu jadi pemimpin ke depan dengan mental banyak. Dengan-dengan mental yang jujur. Dengan mental yang memperjuangkan rakyat. Jangan menyenyakkan rakyat jika kalian menjadi pemimpin. Kalau perlu, nyawamu sumbangkan ke rakyat. Apalagi kalau tenaga sampean. Hidup di dunia ini bukan abadi. Hanya selentara waktu. Mungkin Bapak saja bisa berdiri di tempat ini. Tapi, besok bisa meninggal. Diambil ajar oleh Allah SWT. Jadi, jangan pernah mundur selangkapu. Agar kalian itu terdiur. Tidak usah, Pak. Karena, apa yang Bapak sampaikan itu persis disampaikan dengan kandistik. Bapak solusi. Anda solusi. Kami juga tidak pernah mau terprovokasi dengan dia. Kami tidak mau juga diiming-iming dengan dia. Yang jelasnya, kami hanya berpikir 3 tahun ke depannya anak kami bersekolah di sebelah terus. Kedugan sel-seltar dengan jarak itu kurang lebih 20 kilo. Jadi, saya minta kepada anak-anak selangkan lanjutkan orasi sampai jam 4. Kalau bisa sampai jam 5. Sampaikan semua apa yang ingin disampaikan. Karena, kita tidak mau mundur. Bahasa kami sudah dipilihkan tadi itu PNP Sekretaris Geberun. Bahwa kami tolak pindah. Kami tolak pindah. Kami tolak pindah. Sekian dan terima kasih. Masih semangat? Masih. Masih mau berjuang? Masih. Bangga Bapak kepada anak-anak kami. Bangga. Kenapa? Karena kita menuntut hanya keadilan tentang donas. Donas. Donasi. Donasi itu saja yang kita tidak tuntut banyak-banyak. Jawab dengan itu, donasi itu untuk apa? Kalau kita sudah berani untuk pindah, berarti kita sudah melanggar. Donasi. Paham? Betul, betul. Buat apa? Kita punya pendidikan tinggi. Titil berpanjang-panjang. Tapi kita melanggar aturan hanya kecil. Donasi kita langgar. Aturan dibuat untuk dilanggar, Pak. Berani membuat keputusan. Berani membuat kebijakan. Temui kami. Temui kami. Dengan langgar, dengan gentleman. Bahwa kami memindahkan kerana alasan ini. Yang sangat mendasar kerana ini. Tapi tidak. Perjuangan sudah hampir tujuh bulan. Tidak ada berkatung-katung. Kami tidak ditemui. Kami tidak diberikan jawaban. Paham? Takbir. Takbir. Satu minggu. Diberikan kesempatan untuk menguasai apabila tidak ada jawaban. Siap? Siap? Siap. Kita kuasai. Dan semua anak-anak tetap mendapatkan ilmunya untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pelajar di Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup masyarakat sama-sama yang hari ini memperjuangkan keadilan. Selamatinya, selamatinya hukum yang ada di Indonesia hari ini kawan-kawan. Selamatinya, selamatinya hukum yang tidak berkibat kepada masyarakat hari ini kawan-kawan. Kalimat undang-undang dasar mengatakan bahwa kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia khususnya bahkan mencandaskan kehidupan rakyat dan bangsa hari ini kawan-kawan. Tapi sampai hari ini lagi-lagi dan lagi-lagi kebobrokan, kebobrokan yang ada di sistem pemerintahan hari ini kawan-kawan. Karena kenapa? Karena tidak adanya kejelasan dan tidak adanya keadilan bagi pelajar-pelajar yang ada di pemerintahan hari ini kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan. Hari ini dan lagi-lagi kami meminta keadilan sebesar-besarnya untuk pelajar pemerintahan hari ini kawan-kawan. Kami menolak bahwa adanya pemindahan yang ada di sistem pemerintahan perang khususnya hari ini kawan-kawan. Kami menolak dan kami meminta keadilan sebesar-besarnya. Jangan sampai ada pengindahan, jangan sampai ada pengindahan untuk pelajar hari ini kawan-kawan. Karena fondasi, karena fondasi bangsa hari ini, karena fondasi negara ini ada di ujung tombaknya hari ini berada di pelajar hari ini kawan-kawan. Tapi lagi-lagi dan lagi-lagi kita dikebiri, lagi-lagi dan lagi-lagi kita selalu, selalu dikecilkan hari ini kawan-kawan. Sedangkan fondasinya negara kita ini berada di tongkatnya pelajar sebagai penulis bangsa. Sebagai pemimpin yang akan datang. Sebagai pemimpin yang akan datang. Dari mana datangnya pemimpin kalau bukan dari pelajar hari ini kawan-kawan. Dari mana? Tapi sampai hari ini pemerintah hanya mendengar duduk di sana dengan kursi yang mewahnya, kursi yang megahnya, sambil bermain handphone, sambil duduk di sana berdiskusi masalah negara. Tapi hari ini ada yang lebih penting daripada berdiskusi dan berdiskusi empuknya hari ini kawan-kawan. Pelajar hari ini terpindas. Pelajar hari ini tidak ada keadilan yang sebenarnya harus diadilkan. Kemana payung hukum negara ini? Kemana payung hukum negara ini? Kami menolak bawasannya. Tidak ada pemimpinan hari ini kawan-kawan. Bikin saja batang dunia sih, Pak. Kami cuma mau bicara, Pak. Badi kamu bicara di dalam. Lain-lain, Bapak jawabnya, Pak. Kami dibandingkan siswa yang belum lulus dengan yang sudah lulus, Pak. Yang sudah lulus, yang sudah dapat pekerjaan, sudah enak, Pak. Kami masih mikirin masa depan, Pak. Pak Isran, tinggal ngomong, Pak. Apa sih alasannya, Pak? Setindahan kami. Tinggal ngomong, Pak. Jangan karena bangkat dan jabatan, ingat. Ibu yang tadi di dalam, saya tidak sesuai mengenal, tapi saya lupa. Ingat, Ibu yang di dalam, umur sampai yang tua, entah esok atau lusa, Anda dipanggil Allah SWT, bagaimana bisa menuntut itu semua? Dari ribuan anak-anak terhadapnya, ya, Bapak, Ibu yang sudah menderita, akibat apa? Sekolah SMA 10 dipindahkan. Rekening, apa tadi? Mengalir, ya. Akan stop kalau kita masih di SMA 10. Bener-bener? Ya. Ada monyet, matanya merah. Lagi jalan, ketemu bapaknya. Muridnya pantang menyerah, kok wakil rakyatnya semangunya. Ada bintang, ada monyet. Wakil rakyatnya kok pada nggak ada? Jalan-jalan ke barat. Eh, kok ketemu yang berkhianat? Si Haceng, lebih memanah. Kau ngakang, sepatutnya tuang tuang yuk. Rental pemimpin, kau pada musnah. Masih niat pemimpin, atau mudah acu? Jalan-jalan ke keburan bersama istri. Jangan lupa bawa bunga melati. Kau tetangga yang kami segani, yakin bisa pindahin sesuatu sebanyak ini. Pergi ke kuburan, bawa melati. Kau tetangga yang merasa terbaik ini, kami cuma bukan memamalkan prestasi, tapi itu memang hak kami. Jalan-jalan ke Samboja. Sampai Samboja beli bandana. Murid-muridnya main tau baja. Wakil rakyatnya kok nggak bisa dipercaya. Oke, setian. Beno bantuan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siap. Bapak, Ibu, kakak, kakak, dan teman-teman sekalian. Tujuan tidak menggeser dari pribadi. Kami hanya membakar bangitur hanya sebagai salah satu tanda penolakan. Penolakan pindah. Jadi kalau bapak umat kita silakan, pak, kami tidak akan pernah mengharap. Dan kami kan selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dengan baik. Di dalam aksi ini, kami selalu berkoordinasi dengan baik. Jadi, anak-anak, langkah baiknya, langkah baiknya mungkin kita hati, kita sudah orasi kita, aksi kita. Dengan saya minta kepada seluruh siswa dan siswi, anak-anakku yang saya cintai, yang saya hormati, berserta dengan seluruh orang tua murid, tokoh masyarakat, jangan salah di dalam pengeluaran ini, bundur secara teratur, dengan penuh tata detik, jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada anak-anakku, berserta dengan orang tua murid, dan mereka kerankan selaku tokoh-tokoh masyarakat, yang saya suka, jangan laas kita, serangan raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!